Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada salah satu kebiasaan sebagian masyarakat kita Yang ketika memasuki Ramadan Mereka begitu bersemangat di awal Tetapi di akhir tidak semangat Tentu ini tidak mengikuti Apa yang dilakukan oleh Pakinda Nabi Isar Muhammad SAW Rasulullah itu yajetahidu fil ashril awakhir Semangat di sepuluh terakhir Tetapi di dua puluh pertama Beliau beribadah biasa-biasa saja Memang ada riwayat Menjelang akhir hayat beliau Beliau berniatikaf di masjid selama dua puluh hari Tetapi beliau kebanyakan Sering bersemangatnya itu di sepuluh terakhir Bulan Ramadan Berbeda dengan kebiasaan di masyarakat kita Mengapa Rasulullah begitu semangat di akhir Karena di dalamnya ada mega bonus Ramadan Yang kita kenal dengan Laylatul Qadar Yang siapa saja beribadah Dan ibadahnya bertepatan dengan turunnya Laylatul Qadar itu Maka semua ibadah yang dia lakukan Khairun min alfi syahrin Lebih utama Lebih baik Daripada ia melakukan ibadah selama seribu bulat Artinya ibadah yang dilakukannya Dilipat gandakan Khairun min alfi syahrin Lebih baik Lebih utama Daripada beribadah Selama seribu bulan Maka rugi Orang yang memasuki Ramadan Tetapi di sepuluh terakhir Tidak semangat Karena di dalamnya ada mega bonus Ramadan Yang kita kenal dengan Laylatul Qadar Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Memperinciknya Carilah Laylatul Qadar itu Di hari-hari ganjil Di sepuluh terakhir Bulan Ramadan Maka Siapa saja yang menggenapkan Di sepuluh terakhir itu Dengan beribadah penuh Bukan tidak mungkin Mereka akan mendapatkan Mega bonus Ramadan Allahumma la tahrimna ajro Laylatul Qadar Ya Allah jangan haramkan Kepada kami pahala Laylatul Qadar Usia kami ini Umur kami ini pendek-pendek Tetapi dengan adanya Laylatul Qadar Kami berhadap Kepada engkau ya Allah Mudah-mudahan Walaupun usia kami pendek Kebaikan kami panjang Dan kami berharap Mudah-mudahan Akhir hayat kami Akhir hayat yang baik Akhir hayat yang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!